Oke guys, kembali lagi bersama gue Andri di channel Andri Rona So pada kali hari ini gue akan membahas game yang cukup menarik di tahun 2023 ini Yang dikeluarkan oleh developer HON13 ya Dan sebelumnya kayak game 100 soul Kalau kalian pernah download di playstore ya Itu gamenya cukup seru banget cuy Dan kali ini dan tahun 2023 ini ada 2 projek cuy Yang pertama itu projek M dan yang kedua nanti ada projek D Yang kita bahas hari ini adalah projek D cuy Untuk platformnya itu aneh rasa ya Bisa jadi mobile ya Dan kita berharap mudah-mudahan ini menjadi game mobile Jadi kita langsung aja kita lihat cuplikannya dulu Karena yang baru ada cuplikannya guys Nah jadi cuplikannya seperti ini cuy Wah banget ya Nah ini kayak suasana-suasana Genshin Impact gitu ya Tapi guys kalau kalian tahu ya ini mirip-mirip kayak game Dragonness gitu ya Dengan versi yang udah di upgrade, dikemas, lebih cantik, lebih keren dan lebih GG cuy Jadi MMORPG banget ya Nah kalian bisa lihat sendiri sini ada kelasnya Sword, Mage Dan juga nanti ada kelasnya Barsaker Ini Barsaker atau Mage ini kurang tahu nih cuy Nah ini Archer Ini keren banget cuy Dan ini akan rilis di tahun 2023 cuy Dan yang pastinya ini belum tahu bulan berapa Tapi kalian ini wajib-wajib kita tunggu cuy Sumpah keren banget Dan kita berharap Supaya ini menjadi game mobile cuy ya Seperti kayak Genshin Impact ya Punishing Grey Raven Apalah segala macam itu cuy ya Jadi kayak gini lah cuy Gimana cuy Begitu Terasa ada apa Cinematiknya gitu ya Keren ya Jadi gak sabar nungguin game-game tahun 2023 ya nih Bakalan seru banget cuy Untuk informasi lebih lanjutnya Nanti ini cantumkan di deskripsi Kalian bisa lihat aja cuy ya Wah ini ada Kayaknya ini ada anime-nya atau Atau enggak Ini kurang tahu juga cuy ya Tapi ini sumpah keren banget cuy Dari segi grafik ya Kalau untuk mobile kayaknya sih Bisa aja sih ya Di Chrome apa kompres ya Menjadi grafik yang sesuai untuk mobile Dan mudah-mudahan developer HON13 ini Bisa menyediakan untuk mobile ya Ini keren cuy Nah ini bisa lawan bossnya gitu Kalian bisa lihat sendiri ini Ngedoge-nya bagaimana Ih keren banget cuy Sumpah Nah ini di saat kita battle dengan bossnya Nah Parti-partian juga nih cuy Kurang lebih kayak Genshin ya Wih dih Wow Banyak kali efek-efeknya nih cuy Keren banget sumpah Nah ini karakternya Mana nih favorit kalian Kalau aneh sih Kalau aneh sih Lebih kesuka ke Sword ya Atau blade gitu ya Nah nama gamenya adalah Dragon Sword cuy Dan ini sumpah keren banget Kalian nanti wajib Apa Wajib kita tunggulah pokoknya ya Oke guys Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa Kalian tinggalkan jejak subscribe Aneh bakalan info update selanjutnya Thank you Sub indo by broth3rmax